Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun dengan jumpa lagi dengan editor channel Pada kesempatan ini saya ingin berbicara bagaimana cara mengatasi Windows kita jika loadingnya lama Caranya cukup mudah Jadi langsung saja kita menuju ke tutorialnya Terlebih dahulu kita ketikkan di bagian bawah Di pencarian yaitu run Kita tuliskan run Kemudian kita bisa klik run Kemudian akan muncul jendela untuk masuk Atau kita bisa menekan tombol logo Windows Dan R Maka secara otomatis akan muncul Kemudian kita ketikkan pada pencarian yaitu time Selanjutnya bisa klik ok Atau enter Maka secara otomatis akan dibawa masuk Kemudian kita ke sistem Selanjutnya Ini adalah sampah Yang ada di sistem Kita harus habis Bisa mengobrol seluruhnya dengan menekan Ctrl A Selanjutnya klik kanan Kemudian delete Selanjutnya kita bisa keluar Selanjutnya kita bisa menekan Simbol Windows dan R kembali Untuk masuk ke run Selanjutnya ketikkan Persen Teng Persen Selanjutnya bisa klik ok Atau langsung enter Maka akan dibawa masuk ke dalam sistem Ini adalah Sampah yang ada di sistem Kita juga harus menghapusnya Bisa menekan Ctrl A Untuk mengeblok seluruh File Kemudian Blok pada area yang terblok Klik kanan kemudian delete Tunggu sampai prosesnya selesai Selanjutnya Yang muncul seperti ini Kita bisa skip Atau bisa langsung cancel saja Karena itu ada sistem yang Memang tidak bisa terhapus Selanjutnya kita bisa keluar kembali Selanjutnya kita ketikkan kembali Google Windows dan R Kemudian kita ketikkan di Pencarian Yaitu Perfect Klik Klik ok Atau Enter Maka akan dibawa masuk ke dalam sistem Selanjutnya Klik lanjutkan Selanjutnya Blok seluruh File Dengan menekan Tombol Ctrl A Selanjutnya Blok area yang terblok Klik kanan kemudian delete Jika muncul seperti ini Skip Bisa centang Kemudian skip Untuk menghapus Sampah yang ada di sistem Selanjutnya kita bisa keluar Biarkan yang tersisa Bisa refresh dahulu Bisa refresh dahulu Selanjutnya kita masuk pada file Selanjutnya Kita akan bisa klik pada bagian Dispc Atau di bagian Praktisi C Klik dua kali pada bagian C Selanjutnya Klik dua kali pada Praktisi C Kemudian Klik dua kali pada windows Kita akan menghapus File sampah yang ada di bagian download Scroll ke bawah Kemudian Kawan-kawan Bisa temukan Yaitu Software distribution Jangan salah hapus Selanjutnya Klik pada bagian download Ini kita akan menghapus Sampah Untuk Download Klik dua kali Ini adalah sampah yang ada di download Selanjutnya Ctrl A Itu mengoblok seluruhnya Kemudian Klik kanan Kemudian Delete Selanjutnya 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 Bisa keluar Bisa refresh dahulu Selanjutnya Kita akan hapus Di bagian Result Bin Yaitu Klik kanan Result Bin Kemudian Empty Empty Result Bin untuk menghapus Seluruh Sampah yang ada di Result Bin Selanjutnya Selanjutnya Kita akan bersihkan dengan menggunakan CC Cleaner Dan akan bisa mendownload Ketika CC Cleaner sudah terbuka Silahkan klik pada bagian Rainbow Custom Cleaner Selanjutnya Analisi kalian tunggu berapa saat dan mencari file yang akan kita bersihkan Selanjutnya Run Cleaner kita tunggu beberapa saat untuk membersihkan file sampah yang ada di sistem komputer kita ketika sudah sampai 100% selanjutnya bisa klik run cleaner kembali untuk memastikan bahwa biasanya semua file sudah ditemukan tinggal satu yaitu sistem Windows sendiri selanjutnya klik registry selanjutnya clean for use junggu berapa saat sampai 100% cukup banyak selanjutnya review select isus selanjutnya no selanjutnya close kita bisa keluar selanjutnya kita akan defrag atau mengatur kembali semua file dalam sistem yaitu klik pada bagian diskisi atau di bagian praktisi C selanjutnya pada praktisi C klik kanan kemudian propertize selanjutnya ada dua jenis general dan tool kita klik pada bagian selanjutnya selanjutnya optimize selanjutnya klik pada bagian praktisi C kemudian analisi biarkan berjalan sudah menganalisa file data yang ada di sistem pada praktisi C ini mungkin memerlukan waktu yang sedikit lama karena seluruh sistem ada di praktisi C jadi tergantung dari banyak dan sedikitnya file yang ada di laptop kita terherselesai klik yang praktisi D mungkin analisi selanjutnya yang E kemudian analisi selanjutnya kembali ke C untuk kita optimize kita tunggu beberapa saat mungkin merupakan waktu yang sedikit lama tunggu hingga prosesnya selesai ketika sudah selesai kita bisa lanjut ke praktisi D jika dipraktisi D dan E mungkin tidak terlalu lama karena hanya file saja kemudian klik optimize klik D kemudian optimize tunggu hingga selesai selanjutnya praktisi E sama optimize tunggu beberapa saat hingga selesai baik setelah selesai seluruhnya kita bisa close selanjutnya klik kanan kembali pada praktisi C kemudian propertize selanjutnya kita akan hapus file sampah yang sudah kita hapus di dalam sistem yaitu public general tapi terlebih dahulu kita pindahkan file yang masih kita perlukan di bagian download jika masih ada file yang kita perlukan supaya tidak terhapus kita pindahkan di praktisi lain misalkan di praktisi E atau D jika sudah selesai kita bisa langsung eksekusi yaitu di bagian general selanjutnya di screen up kita akan menghapus sampah yang ada di sistem yaitu checklist seluruhnya selanjutnya klik ok kemudian delete file tunggu beberapa saat hingga seluruh file terhapus selanjutnya kamu bisa keluar atau klik ok lanjutnya jadi refresh kemudian kamu bisa langsung restart laptop atau bisikita sehingga setelah selesai di restart maka laptop atau bisikita akan normal kembali dengan loading yang lebih cepat dari sebelumnya baik mungkin cukup sekian tutorial kali ini dapat sampaikan mudah dan bermanfaat untuk kalian jika akan memiliki tutorial yang bermanfaat untuk mendukung menjel like dan komen mungkin cukup sekian tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati